Halo, what's up guys? Welcome back to my channel di Galeri Sai Heart. Oke teman-teman, kali ini saya mau memproses sebuah bahan bonsai serut, dongkelan, kita akan langsung cek saja. Oke teman-teman, kita ambil bahannya, ini dia. Bahan, dongkelan, serut, kita putar. Wow, kita akan posisikan dulu, dan lebih enak ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke teman-teman, setelah saya bersihkan rumput liarnya, kita akan coba cek bagian bawah, kita akan koreh. Kita bersihkan, ratakan tanahnya, kita lihat kondisi akar. Apakah ada akarnya? Saya lupa. Oke. Oke, ada akarnya dua. Satu dan dua. Oke, ada akarnya dua. Satu dan dua. sisanya karena kayaknya nggak ada ya. Oke teman-teman, kita akan pruning dulu, biar kelihatan ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil setelah di pruning. Kita akan lihat dulu muter-muter ya, setelah di pruning ini ya. Oke teman-teman, karena ini bahan belum pernah saya proses semenjak saya dongkel, belum saya pernah pindah-pindah juga. Jadi, pada bahan ini, pertama saya akan menentukan bagian wajah atau depannya ya. Kalau dirihat dari kondisi ya, dengan keadaan bahan dongkel yang seperti ini, apa adanya. Di sini saya melihat akar. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, ini ada akar dua ya. Satu, dua. Ini yang lebih dominan, gede ya. Dan ini yang agak kecil tapi lumayan nih kelihatan. Dan untuk di bagian belakang sini kayaknya kosong, nggak ada ya. Nah, jadi mungkin ada pertimbangan kalau supaya bagian akar ini kelihatan gitu. Dari depan tentunya dong. Dari sini berarti kayaknya bagian depan ini, di sini lumayan bagus ya. Oke. Saya pilih bagian ini ya, karena sekililingnya nggak nampak akar lagi. Dan ini paling ya enak, karena ada akarnya jadi untuk nampak prospek itu lumayan gitu. Kemudian kita tarik garis ke atas. Di sini ada dua cabang. Satu, dua. Dan ini bonggulnya lumayan. Nanti saya harus buang ini. Ini lebih tinggi ya. Kita jadikan terusan ini, terusan. Kemudian ini cabang. Dan sisa ini masih bisa dipakai ini. Background ini. Ini belakang persis ini. Background bisa ini. Nggak kelihatan kan dia. Hahaha sembunyi. Ya, apa adanya aja lah teman-teman. Nanti kita pilih lah ya. Cabangnya akan dibuang, buang, buang, buang. Kayaknya ini perlu dibuang ini. Dan ini ada tiga, nanti saya pilih ini. Oke, kita potong-potong. Yang nggak penting. Oke, cukup. Kita akan coba. Rapikan ini apakah bisa ya. Kita ambil alat yang tepat untuk membuat ini menghilang. Oke. Oke. Oke teman-teman. Saya akan meratakan ini dengan ini. Gergaji. Dengan bahan yang lumayan kecil ini. Kita harus hati-hati. Apakah saya bisa meratakannya pakai gergaji gede ini. Kita coba guys. Saya lihat dulu ini. Berarti sini ya. Oke lah. Nggak usah dihitung-hitung. Kebanyakan ngitung guys. Kita coba aja. Susunit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman. Ini adalah hasil setelah dipotong pakai gergaji raksasa. Gergaji gede sih maksudnya. Nah ini kita akan rapikan pakai cutter andalan saya. Oke. Oke teman-teman. Ini adalah setelah dirapikan ya. Kita dekatkan. Oke itu dia hasil potongannya ya. Agak sedikit saya rapikan. Ya kira-kira begitulah. Jangan alat yang terbatas. Ya lumayan lah menurut saya. Oke. Kita akan lanjutkan ke bagian berikut. Akan saya arahkan pakai kawat. Kita piring oke. Danjutkan kawin. Danjutkan kawin. Kita piring oke. Toh, namud saya. Anjami. Kauin. 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 Oke teman-teman Bentar ada motor Oke sekarang Ini adalah hasilnya teman-teman Setelah saya pruning Saya wiring pakai kawat Nah ini adalah hasil setelah Diproses bahan serut Dengan ukurannya Kurang dari 20 cm Ini ya hasilnya Sudah saya wiring Hasil lukanya lumayan Agak penting dengan alat sederhana Dan buat teman-teman Jangan lupa untuk Tukung terus channel ini dengan channel like, subscribe Dan bisa komen apapun terserah Oke Ini dia Kita lihat dari ini depannya teman-teman Akarnya bisa teman-teman lihat Ini lumayan karena dangkar Jadi kalian lebih prospek Dan kita puter bagian belakang Dan background ini Belum saya apa-apakan Cuma saya pruning Nah itu dia Ini sudah ada persabangannya Beberapa Wow lumayan Nah ini dari depannya Oke medianya belum saya ganti Pond potnya masih Tudelan ember bekas Tidak saya Tidak saya Apa Proses ya Saya akan biarkan ini Nanti hidup dulu Subut dulu Nanti Suatu saat Nanti Setelah lama Waktu yang lama Nanti saya update Videonya lagi ya Bahan serut ini teman-teman Oke Jangan lupa Tutup like Subscribe Dan komen Ya Oke Terima kasih untuk Pujuh kali ini teman-teman Selamat Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Cuacanya udah mulai mendung Dan sebentar lagi Akan hujan Inilah kota hujan Oke Terima kasih